Halo bro-broku, jumpa lagi kita Terima kasih buat kalian yang udah mendukung channel ini Dan jangan lupa juga tekan like dan share kalau kalian suka video aku bro Dan subscribe biar kalian gak ketinggalan video aku yang baru Subscribe itu gratis, tenang aja bro, gratis Kalian tentu masih ingat dengan janji Bapak Edi Ramayadi bro Dia bilang dia akan membangun stadion bertaraf internasional di Sumatera Utara bro Dan hal itu bakalan terrealisasi bro Kenapa? Karena sumut akan menjadi tua rumah pada pon nanti bro Bukan pon yang di Papua tapi setelah yang di Papua ya bro ya Jadi ini kabarnya tim dari Sumatera Utara ini sudah melakukan studi Atau ya mencari riset ke gelora Bung Karno dan gelora Bandung Lautan Api Seperti apa stadion mereka bro Dan tidak hanya saat stadion bro Di Sumatera Utara bakalan dibangun namanya itu Sports Center bro Apa itu Sports Center? Itu adalah sebuah komplek dan lahan olahraga bro Bukan hanya stadion sepak bola tapi juga ada stadion-stadion atau fasilitas-fasilitas olahraga yang lainnya bro Dan akan bertaraf internasional bro Sports Center ini dibangun di atas lahan XHGU PTPN 2 bro Lahan ini seluas 300 hektare yang akan dijadikan Sports Center adalah XHGUNAUSAHA PT Perkebunan Usantara 2 bro Dua ini diklaim jadi Sports Center termegah di Asia bro Dengan lahan yang cukup luas PPN yakin Sports Center yang dibangun akan menjadi termegah di Asia bro Pembangunan akan dilakukan setelah pengadahan lahan rampung Dan ketiga Sports Center ini dipersiapkan untuk PON 2024 hingga Olympiade 2032 bro Sumut dan Aceh akan menjadi tuan rumah PON ya bro ya Hal itu ditetapkan pada April tahun lalu Sumut dan Aceh mendapat suara terbanyak untuk menjadi tuan rumah bro Empat, perlu mendapat dukungan masyarakat untuk bikin Sports Center ini bro Tahun ini PPN mengejar proses pembebasan lahan Pihaknya berharap masyarakat bisa memberi dukungan penuh dari masyarakat Jadi bro lahannya ini masih ada ditempatkan oleh warga Jadi warga-warga sekitar PPN itu Agarlah segeralah mengungsi gitu bro Untuk bisa terrealisasikannya Sports Center ini bro Jadi kita tidak usah lagi menagi-nagi janji atau bagaimana Karena ini pasti sudah dibangun bro Pasti akan dibangun karena PON itu akan 2024 Dan mungkin akan rampung sebelum PON bro Jadi Sumatera Utara ini akhirnya mempunyai stadion Ya, mempunyai stadion bertaraf internasional bro Dan tenang aja kita yang masih di sitar Medan Karena stadion ini atau lahan ini Dibangun di Deli Serdang bro Deli Serdang Jadi ya antara dari Medan mau ke Kuala Namu Di antara itulah nanti lahannya akan dibangun di situ bro Jadi ya kita tinggal pakai helm aja Udah bisa lah baru saja ya bro Udah bisa lah selamat gitu bro Itu deh informasi untuk kali ini Aku bro sampai jumpa di video selanjutnya bro Dadah Oh iya buat kalian untuk acara ku tanya itu Dikit kali kalian yang nonton Dan ya mungkin itu nanti-nanti lah aku bahas lagi ya bro ya Dadah